Nyonya Suprapti, 49 tahun, buruh cuci Wismakoni yang merupakan terdakwa kasus penipuan dengan modus mengadakan program haji gratis, dituntut hukuman 3 tahun penjara di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu 28 Maret. Ia dinyatakan bersalah telah melakukan penipuan terhadap 435 calon haji. Jaksa penuntut umum Siti Nurhayati dalam tuntutannya menyatakan, Suprapti bersama Mualim, 60 tahun, Nyonya Dona Mualim, 58 tahun, dan Heru, 25 tahun, telah melakukan penipuan terhadap calon jemaah haji. Hingga korbannya menderita kerugian miliaran rupiah. Menurut Jaksa, mereka terbukti bersalah dan melanggar pasar 378 KUHP tentang penipuan dan meminta majelis hakim menghukum keempat terdakwa 3 tahun penjara. Mendengar tuntutan tersebut, Suprapti maupun terdakwa lainnya hanya pasrah. Namun majelis hakim pimpinan sutaji meminta mereka untuk mengajukan keberatan. Kepada para korbannya, terdakwa meminta membayar uang pendaftaran 260 ribu rupiah. Namun prakteknya, korban disuruh membayar 2,5 juta rupiah agar bisa segera diberangkatkan ke Mekah. Program haji gratis ini dilakukan Suprapti bersama 3 terdakwa lainnya sejak tahun 2009 dan berhasil merekrut hingga 800 orang. Dari jumlah tersebut, yang sudah membayar baru 435 orang. Uang hasil pembayaran menurut Suprapti sudah habis untuk membeli seragam haji berupa kain ikram, sajadah maupun baju seragam anggota. Selain itu juga habis untuk pelatihan fisik dan diajak jalan-jalan ke Solo, Wonogiri, dan Yogyakarta. Dari Jakarta Barat, Adil Widodo, Poskota TV melaporkan.